Sementara itu dari kelanjutan, kasus rasuah yang menimpa oknum pengadilan di Jakarta. Komisi Yudisial merekomendasikan pemencatan bagi para oknum yang terlibat. Ya, dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Anggi Pasaribu yang telah berada di KPK Jakarta Selatan. Silahkan Anggi. Ya, Tommy Syarifa, ini pasca operasi takap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap 6 orang dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Komisi Yudisial mengajukan dua rekomendasi ke Mahkamah Agung, diantaranya memberhentikan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama Iswayu Widodo dan Irwan, dan juga memberhentikan Panitra dari Pengadilan Negeri atas nama Muhammad Ramadan. Rekomendasi ini diberikan sebagai sanksi tegas agar tindak pidana korupsi di lingkungan pengadilan bisa dihentikan, karena kejadian ini sudah terkulang untuk kesekian halinya. Oleh sebab itu, dalam hal ini menurut Ketua Komisi Yudisial, Jajah Ahmad Jayus, maksud kami rekomendasi, maksudnya adalah pengawasan internal yang selama ini sudah dilakukan seperti larangan untuk bertemu Hakim, dan juga layanan satu pintu tidak berdampak terlalu signifikan, karena tindak pidana korupsi di jajaran pendegang hukum di pengadilan negeri masih terus berulang. Oleh sebab itu, rekomendasi kedua ini berkaitan dengan adanya pengawasan dari eksternal yang diajukan ke pihak Mahkamah Agung. Jadi pihak MA diminta untuk bersifat terbuka agar pengawasan dari luar instansi bisa dilakukan, agar peradilan di Indonesia dapat bersifat profesional dan juga dapat dipercaya oleh masyarakat. Berikut kita dengar pernyataan dari Ketua Komisi Yudisial. Ya tentunya kejadian yang berulang ya, beberapa bulan kebelakang ada OTT di Medan, dan sekarang terjadi OTT di Jakarta Selatan, tentunya kita perhatikan. Kenapa kejadian yang sangat fundamental bagi penegakan hukum di dunia peradilan ini, yang bisa menimbulkan trust bagi masyarakat, dengan adanya kejadian ini bisa menimbulkan distrust bagi masyarakat dalam proses penegakan hukum di pengadilan khususnya. Jadi saya sangat prihatin, oleh karena itu tentunya bagi kita semua harus melakukan introspeksi diri, dari sisi kelembagaan tentunya, kayak sebagai pengawas eksternal, kita akan melakukan suatu kajian, kenapa kok ini berulang klus. Ya Tommy Syarifa, terkait dengan operasi tangkap tangan ini, Rabu malam kemarin KPK telah menetapkan 4 orang tersangka, diantaranya adalah 2 orang hakim dari pengadilan negeri Jakarta Selatan atas nama Iswah Yuwidodo dan juga Irwan, Panitra, pengganti dari pengadilan negeri Jakarta Timur, Muhammad Ramadhan, pengacara atas nama Arifitrawan, ini adalah selaku dari kuasa hukum, pihak penggugat dalam hal ini adalah PT CLM, dan juga pihak swasta, datas nama Martin Pesili Tonga, selaku orang yang berkepentingan terhadap penanganan perkara perdata tersebut. Jadi dapat kami informasikan bahwa suap kepada hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan ini, karena keinginan dari penggugat untuk mengamankan gugatan pembatalan perjanjian akuisisi antara 2 perusahaan, yaitu antara PT PLM dan CLM, maksud kami, dan juga PT APMR. Jadi PT CLM ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, yang memiliki kekayaan, sehingga ingin diakuisisi oleh PT APMR. Para penggugat merasa keberatan, sehingga ingin membatalkan akuisisi dengan melakukan suap ke pihak hakim dari pengadilan negeri Jakarta Selatan, agar pengadilan memenangkan pihak penggugat dan juga membatalkan perjanjian dari akuisisi. Kembali ke Tomi dan juga Syarifah.